Natal ini diartikan semua orang adalah hal yang luar biasa yang kita alami di mana Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian bahwa Natal yang terpenting adalah hati kita kepada sesama manusia. Karena hati ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dari hati terpancar wajah kita yang bagaimana terpancar cahaya di wajah kita. Hati yang baik wajah akan terpancar baik. Hati yang gembira itu suasana muka akan luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab buat diri kita sendiri. Makanya saudara-saudara di dalam Natal ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa bersuka citalah dan memberilah di dalam kehidupan Anda. Makna Natal ini diartikan bahwa kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya ke dunia. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh merendahkan orang lain baik itu derajat dia di bawah ataupun dimanapun dia berada. Baik itu jabatan dia di bawah ataupun dia di atas kita. Tapi kebanyakan manusia itu selalu menghargai orang di atas jabatan dia. Padahal tahukah saudara-saudara sekalian, perempuan yang saya kasihin. Yang paling terutama bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih di bawah kita. Itu yang sulit buat kita saudara-saudara. Kita harus belajar di Natal ini bagaimana kita memberi kepada orang-orang yang di bawah kita dengan kasih yang benar-benar dari hati kita. Yang memberi itu bukan berarti dengan kata-kata dengan memberi dalam bentuk materi atau dalam apapun. Memberi dengan perlakuan itu adalah hal yang memberi, sudah memberi. Kalau kita berlaku baik kepada bawahan kita, kita berlaku baik kepada level yang di bawah kita, kita berlaku baik dengan ekonomi yang di bawah kita. Itu adalah hal luar biasa, itu adalah kado Natal yang luar biasa buat kita semua. Karena itu saudara-saudara saya sarankan Natal ini hati kita harus bersih, hati kita harus benar-benar mengasih orang yang di bawah kita. Hati kita benar-benar harus respek, menghormati orang yang di bawah kita. Baik secara ekonomi, baik itu secara jabatan, baik itu secara lingkungan. Karena apa? Karena kalau kita memberi di bawah kita, sukacita yang luar biasa akan kita dapatkan. Saudara-saudara saya Nenny, selamat Natal, Tuhan memberkati saudara sekalian. Pemirsa di seluruh Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, saya atas nama keluarga pendeta Bolang Kambi mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Hari yang diberkati oleh Tuhan, momen yang istimewa di mana kita mengalami pertolongan, mujizat dan kasih sayang Tuhan buat kita, buat keluarga kita, buat pelayanan kita dan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan selamat menyongsong tahun yang baru dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.